Rapat paripurna dalam memperingati HUD ke-21 Provinsi Kepelawan Bangka Blitung diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi usai rapat ditutup, di mana tokoh presidium perjuangan pembutuhkan Provinsi Kepelawan Bangka Blitung tiba-tiba naik ke atas podium dan meluapkan kekecewaannya sambil memukul meja podium. Sontak petugas keamanan pun berusaha untuk menenangkan tokoh presidium pembutuhkan Provinsi Babel tersebut. Menurut keterangan Safiat, dirinya kecewa dengan pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi Babel ke-21 digelar pada 22 November 2021. Sementara penetapan Hari Jadi Provinsi Kepelawan Bangka Blitung disahkan pada tanggal 21 November. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Bangka Blitung, pihaknya telah berkoordinasi dengan presidium pembentukan Babel sebelumnya. Namun Safiat tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga terjadi miskomunikasi. Ketua DPRD Bangka Blitung Terus terang, kami suruh mengundang perasaan ini. Bukan kecewa dengan nyaman-nyaman begini. Dan negeri semua sudah hancur babak belur. Lingkungan yang sudah babak belur. Gendang siupan malah hari ini dengan tidak baik. Apa kutubu isi kita kita? Relati yang kecil. Lingkungan babak belur. Ini yang perlu anda-anda tangan, ada yang tertahui. Kamu-kamu yang mau disini negeri ini. Kami tidak lama lagi. Ya, aku sudah hampir 68. Sudah lewat umur nabi, 5 tahun. Sudah dapat konus. Jadi tolong ingatkan ini ya. Ini bukan tokan gambar ini untuk negeri silahkan. Pak genersi wajah. Sudah jauh-jauh hari. Tapi bukan ke Pak Safiatnya. Ke Pak Tuhan Murot. Ke Pak siapa? Ke Pak Fendi Harun. Pak Badarudin Usman. Ke seluruh presidium. Yang kita undang itu presidium. Karena kebetulan pada waktu itu Pak Safiatnya tidak ada. Berdasarkan keputusan dari DPRD Bangka Belitung dan pihak terkait, upacara peringatan hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada 22 November dan digelar di Pulau Belitung. Di Raka Presidium, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih.